Lembah Selaksa Bunga Jilid 28 Aimoi Cuan berhenti melangkah dan menarik gadis itu sehingga mereka berdiri berhadapan, dekat sekali dan ketika mereka saling pandang, Cuan agak menunduk dan liai agak berdonak, mereka dapat merasakan hembusan napas masing-masing di muka mereka. Jangan engkau sekali lagi berkata seperti itu, Aimoi. Ucapan itu amat menyakitkan hatiku. Engkau lebih dari pantas berjalan dalam kehidupan ini di sampingku, akulah yang tidak pantas bagaimu. Aimoi, aku, aku sayang kamu, aku cinta kamu, anko kini kedua tangan mereka saling bertemu dan jari-jari tangan mereka saling remas. Sejenak liai yang merasa tubuhnya lunglai, menyandarkan mukanya di dada pemuda itu yang merangkul pundaknya. Biarpun tidak lama mereka berada dalam keadaan seperti ini, namun rasanya hati mereka telah menjadi satu dan sukar untuk dipisahkan lagi. Akan tetapi liai segera menyadari keadaan dirinya. Ia menjauhkan diri dan berkata lirih. Dari sini ke bawah sudah tidak ada rangkap lagi, anko. Selamat jalan, anko dan terima kasih, engkau baik sekali. Nanti kalau Wenci Sianglan kembali, akan ku ceritakan padanya tentang kunjunganmu. Liai menguatkan hatinya, akan tetapi tetap saja suaranya terdengar agak gemetar karena haru dan sedih akan berpisah dari pemuda itu. Baik, Aimoi. Ku rasa aku akan dapat bertemu dengannya di kota Raja. Kalau aku bertemu dengannya, akan ku ceritakan pembelaanmu kepada Ban H.W. Apang dari Serbuan Pengacau. Cuan mengambil sebuah kantung kecil yang biasa dia pergunakan untuk menyimpan uang emas. Sebuah kantung kecil dari kain di sulam indah dengan gambar sepasang kupu-kupu dan memberikannya kepada Liai. Aimoi, aku tidak mempunyai apa-apa yang berharga. Harap engkau suka menerima hadiah dariku ini sebagai tanda metu atas persahabatan kita. Liai menerimanya dengan tangan gemetar, lalu berkata, aku pun tidak mempunyai apa-apa, Anko, akan tetapi silakan ambil apa saja yang kau suka. Cuan mengamati gadis itu, lalu mengelus rambutnya yang hitam panjang lebat dan agak berikal itu. Bolehkah aku mengambil hiasan rambutmu ini? Aimoi tentu saja boleh, Anko, jawab gadis itu dengan muka berubah kemarahan. Cuan mengambil tusuk sanggul yang berupa bunga teratai itu dan begitu dicabut sanggulnya terlepas dan rambut yang panjang itu terurai menutupi kedua pundak Liai. Alangkah indah rambutmu, Aimoi, Cuan mengelus rambut itu dengan mesra. Selama hidupnya baru sekali ini Liai merasa dicinta pria, sebaliknya juga Cuan baru sekali ini merasa dekat sekali dengan wanita. Keduanya salah tingkah dan merasa canggung, jantung berdebar tegang dan tidak tahu harus berkata dan berbuat apa. Nah, selamat tinggal, adikku sayang, selamat jalan, Anko. Kedua tangan yang saling berpegang itu merenggang dan perlahan-lahan terlepas ketika Cuan mulai melangkah meninggalkan Liai. Setelah mengikuti bayangan pemuda yang menuruni lareng terakhir itu sampai bayangan itu lenyap barulah Liai tidak dapat menahan tangisnya. Ia menangis sedih, berjalan mendaki bukit sambil menangis. Ia teringat akan keadaan dirinya, yakin bahwa ia tidak akan mungkin dapat hidup berjodoh dengan Cuan, pemuda yang telah merebut cintanya. Ia teringat akan Bong Kim atau Bong Kong Chu, putra hartawan Bong di Kota Raja, pria pertama yang mengaku cinta dan melamarnya sebagai istri. Mula-mula ia memang tertarik, akan tetapi setelah pemuda itu diberitahu bahwa ia bukan perawan lagi, Bong Kim malah menghinanya dan memandang rendah kepadanya dan hanya ingin mengambilnya sebagai seorang selir. Karena ia tidak mencinta Bong Kim, maka sikap Bong Kim itu tidak begitu menyakitkan hatinya, apalagi pemuda hartawan itu telah menerima hajaran keras dari HW Etian Moli. Akan tetapi ia benar-benar jatuh cinta kepada Bong Chuan. Kalau sampai Bong Chuan nanti memperlihatkan sikap seperti Bong Kim, ia tidak akan kuat menerimanya. Lebih baik mati saja. Karena itu, sebaiknya kalau ia tidak melanjutkan hubungan cintanya dengan Bong Chuan. Bahkan, sebaiknya kalau ia tidak saling mencinta dengan pria manapun juga agar jangan sampai tersiksa hatinya kelak. Pemuda mana yang akan mau menerima jodoh seorang gadis yang bukan perawan lagi? Ah, betapa tolonya dan tidak adilnya laki-laki. Ia bukan perawan lagi bukan karena kesalahannya, bukan karena kehendaknya, melainkan karena terpaksa. Orang bernasib buru sepertinya bukannya dikasihani, malah dihina, direndahkan, dan diejek. Bagaimana sebaliknya kalau pria? Berapa banyaknya laki-laki yang ketika menikah bukan perjaka lagi, dan hal itu pun terjadi karena dia sengaja, karena kesalahannya, bukan karena ada yang memaksa, akan tetapi kalau laki-laki tidak ada yang menghina atau menyalahkannya. Betapa tidak adilnya ini. Pikiran seperti ini mengganggu kepalanya ketika ia mendaki pulang ke perkampungan Ban Hwe Apang sehingga setelah tiba di rumah, ia merasa pening dan segera merebahkan diri tidur dengan muka masih ada bekas air mata. Sementara itu, bau cuan yang menuruni bukit itu pun dilanda perasaan campur aduk. Ada rasa gembira dan bahagia karena dia merasa benar bahwa dia telah jatuh cinta kepada kuili ai dan dia merasa bahwa gadis itu pun membalas cintanya. Mereka berdua saling mencinta dan alangkah akan bahagianya kalau kelak dia dapat menjadi jodoh, menjadi suami gadis yang baginya paling cantik menarik di antara semua wanita di dunia ini. Akan tetapi perasaan bahagia ini dinodai ingatannya akan ayahnya. Ayahnya mempunyai niat memberontak berarti ayahnya mempunyai watak hianat terhadap pemerintah. Sebaliknya, kuili ai adalah putri tunggal mendiang kuici yang kun, seorang perwira tinggi yang patriotik, seorang pahlawan yang gagah perkasa dan dihormati karena setianya kepada pemerintah. Kalau kemudian li ai mengetahui bahwa ayahnya seorang penghianat, apakah gadis itu sudi menjadi mantu penghianat? Ingatan ini membuat hati cuan merasa berat dan sedih sekali. Dia mengambil keputusan untuk menentang ayahnya sendiri, untuk berusaha sekuatnya menyadarkan keinginan ayahnya yang hendak memberontak itu. Bagaimanapun juga, ayahnya telah mendapatkan kedudukan yang cukup tinggi dari kaisar, diangkat menjadi penasihat kaisar dalam urusan hubungan dengan para suku lain di luar daerah kekuasaan kerajaan Beng. Dengan keputusan hati yang tetap, pemuda itu lalu mempercepat perjalanannya menuju ke kota raja. Hwe Tianmo Lian Yeo Siang Lan memasuki kota raja. Jantungnya berdebar juga ketika ia memasuki kota raja yang sudah dikenalnya dengan baik itu. Sudah lama ia merasa rindu sekali kepada Ong Lian Hong, adik seperguruan atau adik angkatnya sendiri, putri dari gurunya. Dulu, ia tidak jadi singgah di rumah adiknya itu karena bagaimanapun juga, ia masih merasa tidak enak untuk bertemu dengan Simpek Kun, putra pangeran Simliok Ong yang pendekar Kun Lun Pai dan kini menjadi suami Ong Lian Hong itu. Ia pernah jatuh cinta kepada putra pangeran itu. Simpek Kun merupakan pria pertama yang dicintanya, akan tetapi kemudian dia mengetahui bahwa Simpek Kun adalah pemuda yang sudah dijodohkan dengan Ong Lian Hong sejak mereka kecil dan ternyata keduanya juga jatuh cinta setelah bertemu pada saat mereka telah dewasa. Bahkan ia sendiri yang mendorong keduanya dapat saling bertemu dan berjodoh. Biarpun ia melepas cinta pertamanya itu dengan rela, namun tetap saja ada bekas luka dalam hatinya, walau kini luka itu sudah mengering. Ia merasa amat rindu kepada Ong Lian Hong dan kini ia tidak dapat menahan lagi rasa rindunya. Ia menekan perasaan tegangnya, lalu setelah mengambil keputusan, pada siang hari itu ia melanjutkan langkahnya langsung saja ke Istana Pangeran Sim Lioh Ong, di mana tentu saja Ong Lian Hong tinggal bersama suaminya, putra pangeran itu. Penjaga Istana Pangeran Sim tentu saja tidak mengenalnya. Akan tetapi ketika ia memperkenalkan diri sebagai HW Etian Moli dan ingin bertemu dengan suami istri Sim Tekun, dua orang para jurid itu terkejut dan cepat memberi hormat lalu mempersilahkan siang lan duduk menanti di dalam gardu penjagaan karena mereka hendak melaporkan ke dalam istana. Tak lama kemudian, siang lan melihat Ong Lian Hong dan Sim Tekun berlari-larian keluar dari dalam istana menuju ke gardu penjagaan dekat pintu gerbang. Ia bangkit berdiri dan keluar dari gardu menyambut mereka. Hatinya terharu sekali ketika ia melihat Lian Hong masih tetap cantik dan anggun, akan tetapi agak gemuk dan setelah dekat, ia gembira sekali melihat bahwa adiknya itu ternyata agak gendut, tanda bahwa Ong Lian Hong telah mengandung. Mungkin baru beberapa bulan sehingga tidak tampak terlalu besar, namun ia dapat menduga bahwa adiknya itu telah hamil. Enci Lan Lian Hong berlari dan mengembangkan kedua lengannya. Hang Moe siang lan juga menyambut dan keduanya berangkulan, dan Lian Hong menangis terisak-isak. Hus, Lian Hong, kenapa pertemuan mengembirakan ini kah sambut dengan tangis kata siang lan tersenyum, akan tetapi kedua matanya basah. Enci, maafkan aku, tiba-tiba Lian Hong merasa lengannya dipegang suaminya dan taulah ia bahwa suaminya melarang ia membicarakan urusan lama yang hanya akan menimbulkan singgungan dalam hati, Maka ia melanjutkan dengan maksud lain. Koma maafkan kami tidak tahu akan kunjunganmu sehingga lambat menyambutmu, air, tidak apa-apa, adikku. Aku pun tidak memberi kabar lebih dulu, bagaimana kalian bisa tahu HW Etian Moli, sungguh kami merasa bahagia sekali dapat menerima kunjunganmu kata Sintek Kun dengan ramah dan gembira. Kun Lun Siaw Hiap, bagaimana keadaan kalian? Engkau menjaga adikku dengan baik-baik, bukan kata pula HW Etian Moli dan suaranya terdengar biasa karena hatinya kini sudah tentera melihat bahwa mereka berdua agaknya juga tidak ingin bicara tentang masa lalu. Kami dalam keadaan baik, terima kasih. Mari kita bicara di dalam saja. Hang Moli, ajak encimu masuk ke dalam, mari, encilan Lian Hang lalu menggandeng tangan Xiang Lan dan mereka berdua lalu berjalan menuju ke istana Pangeran Sim, diikuti oleh Sintek Kun dari belakang. Setelah oleh Lian Hang encinya itu dipertemukan dengan Pangeran Sim Liu Kong dan istrinya, Lian Hang dan Sintek Kun lalu mengajak Xiang Lan masuk ke dalam dan di ruangan dalam mereka bertiga bercakap-cakap dengan gembira. Sudah berapa bulan kandunganmu, Lian Hang menundukan muka memandang ke arah perutnya, mukanya berubah kemerahan dan tangan kirinya mengelus perut, mengerling sambil tersenyum kepada suaminya lalu menjawab, Dua bulan lebih, encilan, mudah-mudahan anakmu yang pertama laki-laki, adik Hang Nona N.I.O. Xiang Lan, sungguh kami berdua merasa beruntung sekali dapat menerima kunjunganmu ini. Akan tetapi kalau boleh kami mengetahui, apakah selain kunjungan persaudaraan, kedatanganmu ini ada hubungannya dengan undangan Jenderal Chow Kuchingai, benar sekali. Bagaimana engkau dapat mengetahuinya, Sim Kong Chua, kenapa sih kalian menggunakan sebutan seperti orang asing begitu? Aku jadi merasa tidak enak mendengarnya. Kun Ko, dan Lan Chi, kenapa kalian tidak menyebut seperti kakak dan adik saja tegur Lian Hang sambil tertawa? Wanita muda ini maklum bahwa terdapat kecanggungan di antara dua orang yang dulu saling memiliki hubungan batin itu, maka ia lalu mencairkan kekakuan dan kecanggungan itu. Simpek Kun dan N.I.O. Xiang Lan tertawa mendengar ini. Nah, kalau engkau sudah ditegur oleh istrimu yang galak ini, lalu bagaimana sikapmu, Kun Ko kata Siang Lan, menyebut Kun Ko, kakak kun, tanpa canggung karena memang ia sudah lama mengenal Simpek Kun, bahkan sebelum Lian Hang mengenal putra pangeran itu. Simpek Kun tertawa. Haha, memang aku yang bersalah, Lan Moi. Sepantasnya memang kita tidak bersikap sungkan dan asing satu sama lain. Bukankah kita telah menjadi lebih akrab daripada sekadar teman, kini dapat dibilang menjadi keluarga? Istriku adalah adik angkatmu, maka aku pun berarti saudaramu pula, percakapan menjadi lebih ramah dan akrab. Siang Lan lalu menceritakan maksud kunjungannya ke kota raja, menjawab pertanyaan Tekun tadi. Sesungguhnya memang benar bahwa Paman Jenderal Chang Kuching mengutus saudarat Siang Hang Bu berkunjung ke Ban Hawe Akok dan mengundangku agar aku membantu dia melakukan penyelidikan dan menangkap para pembunuh yang telah melakukan pembunuhan-pembunuhan terhadap para pejabat tinggi yang setia kepada Kaisar. Karena kami di Ban Hawe Akok sedang membangun, maka aku minta buku, maksudku saudarat Siang Hang Bu untuk kembali dulu ke kota raja, kemudian aku menyusul setelah pekerjaan di sana selesai. Setelah memasuki kota raja, sebelum menghadap Paman Jenderal Chang Kuching, aku ingat kepada kalian, maka aku langsung saja berkunjung ke sini lebih dulu. Kalian tentu lebih tahu apa yang telah terjadi di kota raja sehingga Paman Jenderal Chang perlu untuk mengundang dan minta bantuanku. Ong Lian Hang menjawab, Paman Jenderal Chang Kuching juga sudah mengundang kami berdua dan minta bantuan kami, juga menanyakan alamatmu kepada kami. Kami hanya mengira-ngira saja di mana adanya dirimu, Encilan, karena kami telah mendengar tentang engkau yang membasmi gerombolan Ban Hawe Akok dan memimpin perkumpulan itu. Adapun, tentang pembunuhan-pembunuhan itu, memang aneh, dan agaknya suamiku dapat bercerita lebih banyak, Siang Lan memandang Tekun. Apakah yang telah terjadi? Kun Kotekun menghala nafas panjang sebelum menjawab. Telah terjadi pembunuhan atas diri enam orang pejabat tinggi yang setia kepada Kaisar dan melihat cacat yang diderita enam orang itu mudah diketahui bahwa pembunuhnya tentu ada tiga orang. Penyebab kematian itu ada tiga macam, jadi mungkin setiap orang pembunuh telah membunuh dua orang pejabat tinggi. Melihat dari cacat yang menyebabkan kematian, dan kira mereka membunuh tanpa diketahui seorang pun petugas jaga, padahal yang dibunuh adalah pejabat-pejabat tinggi yang rumahnya dijaga, maka jelas bahwa mereka adalah orang-orang yang berkepandaian tinggi. Hmm, apakah bukan orang-orang pekelian kau dan ingkolian kau yang melakukannya? Ingat, dulu pun yang melakukan pemberontakan adalah orang-orang pekelian kau yang mempunyai banyak sekali tokoh liai, General Cao juga menduga demikian. Akan tetapi anehnya, begitu diadakan pembersihan dan seluruh kota raja digeledah, tidak dapat ditemukan jejak para pembunuh itu. Padahal kalau ada orang-orang pekelian kau bersembunyi di kota raja, sudah pasti dapat diketahui dan ditangkap karena penggeledahan dilakukan sampai ke pelosok-pelosok. Mereka itu seolah menghilang dan setelah melakukan pembunuhan-pembunuhan itu dan pemerintah mengadakan pembersihan dan pencarian, pembunuhan itu pun berhenti tiba-tiba. Kami berdua juga sudah membantu sedapat kami, menyelidiki seluruh tempat, bahkan beberapa malam kami bergadang dan meronda secara diam-diam, namun tidak menemukan apapun. Melihat penjagaan yang dilakukan atas perintah General Cao, tidak mungkin ada orang asing dapat keluar masuk pintu gerbang kota raja senaknya saja. Ya, hem, kalau begitu, apakah tidak mungkin kalau ada pengkhianatan di dalam kota raja yang sengaja menyembunyikan para pembunuh itu tanya HW Etian Moli. Persis, itu pun telah kami pikirkan. Dan mengingat bahwa hanya rumah-rumah pejabat yang amat tinggi kedudukannya saja yang terbebas dari penggeledahan, maka andai kata ada pengkhianat, dia pasti seorang pejabat tinggi. Akan tetapi siapa? Siapakah pejabat tinggi yang hendak mengkhianati kaisar dan bersekutu dengan pihak pemberontak seorang pengkhianat yang bergerak dengan diam-diam dan rahasia jauh lebih berbahaya daripada pemberontakan yang bergerak dengan terang-terangan, kata Siang Lan. Apakah setelah pembunuhan enam orang pejabat tinggi itu, lalu berhenti dan tidak terjadi pembunuhan lagi itulah masalahnya maka amat sukar menyelidiki siapa dalam pembunuhan-pembunuhan itu. Setelah terjadi pembunuhan enam orang pejabat tinggi itu dan General Chow melakukan penyelidikan dengan ketat, Pembunuhan itu berhenti dan tidak pernah terjadi lagi kerusuhan apalagi pembunuhan, kata Sintekun. Hem, agaknya dalangnya memang cerdik. Kalau menurut aku, sebaiknya kalau kita pancing dia keluar dengan jalan memperlemah penjagaan dan penyelidikan. Kalau para pembunuh itu menganggap penjagaan menjadi lemah kemungkinan besar mereka akan bergerak lagi dan itulah kesempatan bagi kita untuk menangkapnya, akan tetapi hal itu membahayakan keselamatan para pejabat tinggi seru Ong Lian Hong. Sebaiknya kalau engkau menghadap General Chow dan membicarakan hal ini dengan dia, Lan Moi. Hanya dialah yang berhak mengambil keputusan, kata Tekun. Akan tetapi nanti dulu, Encilan. Jangan tergesa-gesa meninggalkan aku. Aku masih rindu. Biarlah engkau tinggal dulu barang sehari dua hari di sini. Aku ingin mengadakan pesta keluarga untuk menyambutmu. Setelah itu baru engkau pergi menemui General Chow dan mulai bekerja kata Lian Hong dan atas permintaan adik angkatnya ini tentu saja Siang Lan tidak mampu menolak. Ketika berada berdua saja di dalam kamar mereka, Lian Hong berkata kepada suaminya. Kun ke, aku ingin mengadakan pesta keluarga dan mengundang Siang Hang Bu untuk datang dan ikut dalam pesta makan untuk menyambut kunjungan Encilan. Mendengar sesuatu yang agak aneh dalam nada suara istrinya, Tekun memandang wajah Lian Hong dan alisnya berkerut. Eh, Hang Moi, apa artinya ini? Apa maksudmu mengundang Siang Hang Bu ke dalam pesta keluarga kita? Dia itu tidak mempunyai hubungan keluarga dengan kita atau dengan Siang Lan istrinya tersenyum manis. Airh, suamiku. Apakah engkau tidak dapat menduga apa maksudku? Kita sudah tahu bahwa Siang Hang Bu adalah seorang pemuda yang gagah perkasa. Dia keponakan Jenderal Chong, murid Xiao Lim Pai yang tinggi ilmu selatnya, juga seorang pemuda terpelajar dan baik budi, tampan pula. Tidakkah engkau pikir dia itu cocok sekali kalau menjadi pasangan hidup Encilan Ohoh? Maksudmu, engkau hendak main menjadi comblang? Istriku, jangan kau gegabah. Bagaimana kalau Siang Lan tidak setuju? Ingat, ia galak sekali, jangan-jangan ia akan marah kepadamu karena olahmu yang nakal ini.